Wartawan Nah bedanya bekerja di BM sama di tempat-tempat media lain tuh apa kak? Kalau di BM lebih ke anak muda ya karena saya masih muda lah jadinya programnya lebih ke anak muda lebih seru lah kegiatan-kegiatan anak muda kan kayak otomotif kayak sosial apa gimana Di BM sendiri menempat di posisi apa nih kak? Kalau di BM TV ini kan kameramen atau video jurnalis Kerjanya ngapain aja kak VJ itu? Kalau VJ itu kerjanya liputan kalau misalkan kayak liputan kecelakaan apa liputan event gitu Jadi VJ itu kan ada dua nih ada video jurnalis sama reporter Jadi video jurnalis itu yang ambil gambarnya jadi nanti diskusi tuh sama reporter Jadi sama reporter apa aja nih yang mau diambil gambarnya? Nah nanti reporter tuh nulis tuh kegiatan-kegiatan yang saya ambil nih yang saya ambil gambarnya gitu Sebelumnya pernah gak sih kak bersekolah di background jurnalistik gitu? Kalau bersekolah enggak sih saya aja jurusannya di teknik komputer jaringan Jadi apa ya lewat lah melipir beda itu Cuman dulunya magangnya di Bantanulai TV Jadi ada lah sedikit-sedikit yang pengetahuannya nyampe setelah magang itu Oh iya kalau tahu pengetahuan seputar kode etik jurnalistik itu dapet dari mana kak? Kalau kode etik jurnalistik kan karena saya sering liputan Nah jadi tahu tuh kode etik jurnalistik tuh yang gak harus diambil apa Contohnya kayak misalnya liputan celakaan Terus kebakaran Nah itu celakaan misalnya ada mayatnya di depan tuh jangan sampai itu diambil mayatnya itu Tapi kalau mau diambil setelah dikantong mayatin Jangan sampai pas puluh badan lagi keluar darah maupun apa Boleh diambil tapi disensor Kalau kebakaran ya sama jangan diambil mayat sih juga Pokoknya jangan sambil mayat sama darah kayak gitu Organ tubuh Pokoknya jangan sampai di close up maupun diambil gambarnya jangan sampai lah pokoknya itu Kalau mau diambil di blur Gak apa-apa kalau itu ditayangkan di blur Berarti tips-tips cara untuk memvisualisasi berita itu gimana sih kak? Biar gak melanggar kode etik jurnalistik? Ya untuk visualisasi ini ya visualisinya Tadi contohnya aja kayak kecelakaan kayak gitu Itu kalau misalnya gak di blur itu kan kasihan kan ke keluarganya maupun ke temen-temennya Itu kan dipublikasi bukan di pribadi Kecuali kita ngambil buat pribadi gak apa-apa Kalau ini kan dipublikasiin jadi harus di blur lah setidaknya Kalau misalkan di blur kan gak ada yang tau itu siapa namanya Atau orangnya kasihan juga kalau misalkan dipublikasi Acak-acakan misalkan keluar-keluaran organ tubuhnya Gak mungkin kan itu kasihan ke keluarganya juga Jadi gak boleh itu Nah bagaimana sih kak cara memvisualisasi berita agar tidak melanggar kode etik jurnalistik? Ya kalau misalkan tidak melanggar kode etik kita harus tahu Yang di sensor, di lembaga sensor itu apa aja Kayak semacam darah atau ya kayak kecelakaan itulah pokoknya intinya Jangan sampai itu semua diambil Kalau mau diambil itu harus di blur maupun di hitam putih Kayak di perfilman juga udah diterapin tuh kayak gitu Sama lembaga sensornya udah gak boleh Darah kayak gitu Darah semacam-macam Pokoknya organ tubuh lah intinya Itu gak boleh Karena sekarang saya temuin banyak tuh di Instagram Di Instagram-Instagram itu banyak yang videoin Nah videoin terus di tag, di tag, di tag segala Terus di report sama media-media Nah itu kan harusnya di blur tuh Itu gak boleh itu kode etik jurnalistiknya Gak apa ya Melanggar Melanggar ya Itu gak boleh Karena kan kasihan tuh keluarga juga Kalau gak di blur mukanya Gak di blur ya semuanya lah Pasti tahu Identitasnya juga tuh Jangan sampai Identitasnya tahu tuh Kalau misalkan KTP segala itu gak apa-apa Kalau KTP misalnya mencari korban Korban ini ditemukan disini-sini Tapi jangan sampai korban itu dipoto Buat jadi head beritanya Buat di picture beritanya Foto beritanya Jangan sampai Itu harus Untuk identitasnya Kalau ditemukan Kalau gak foto Pas di kantong jenazah Dipoto Dibikin beritanya Telah ditemukan Mayat seorang laki-laki Berusia berapa Ciri-ciri ini Nah itu boleh Jangan sampai Di foto profile itu Mayat Tukuh mayatnya Full mayatnya Jangan sampai Kalau mau pas lagi Apa lagi di Forensik sama Anggota Polri Itu Dokpol apa itu Itu boleh diambil Jangan sampai Pokoknya jangan sampai Full lah Jangan sampai vulgar Pas lagi Apa Lagi Kelakaannya Atau Meninggal di tempat Atau gimana Nah kemudian Apa sih yang perlu Disensor dalam Visualisasi berita itu Kalau sensor itu kan Ada berbagai macam Ada Kayak dibully tuh Itu gak boleh ditayangin tuh Melanggar lah Melanggar kode Etik Nah itu Kalau misalnya dibully kan Moral apa ya Trauma Bisa trauma Kalau si korban melihat Videonya viral di Instagram Nah bully Nah kekerasan seksual Kayak gitu Itu gak boleh Gak boleh di Publish Sama Ya itu Apa Kerasan pokoknya Kayak Tawuran-tawuran Kayak gitu Tawuran-tawuran di video Sampai di close up Sampai ikut-ikutan Itu jangan Jangan sampai Sampai kena bacok Misalkan itu gak boleh Itu sih Ya Kak Atmal sendiri Kenal kayak tadi tuh Dilarang sensor atau apa Itu belajar dari mana Kak Kalau belajar kan Autodidak tuh Karena sering ke lapangan Dikasih tau tuh Sama yang udah senior Ini gak boleh Ini gak boleh diambil Terus Kalau kayak gini-gini nih Gak boleh diambil Yang ditayangin Harusnya ini aja Jadi ada masukan-masukan Dari yang senior-senior Jadi tau tuh Sebenernya autodidak Tapi di BM sendiri Itu dikasih Pelatihan-pelatihan Semacam Tadi gak Kak Ya Kalau di BM itu Ada pelatihannya Disini ada pemimpin redaksi Nah itu Untuk berita Beritanya Nah itu ada di Di TV-nya itu ada Pimpinan program Nah nanti Dilihat dulu nih Sama pimpinan program Layak tayang atau enggak Berita tadi Kalau untuk liputan Kalau misalkan layak tayang Ya Dinaikin Kita tayangin Kalau enggak Ya kita hapus tuh Jadi kita gak tayangin Walaupun kita udah liputan Belah diedit Itu gak ditayangin Kalau Kalau gak diaksesnya Sama pimpinan program Kalau misalnya Ada kesalahan Dalam peliputan Nah gimana sih Cara media Mengkoreksi Liputan tersebut Kak Koreksi Di apa itu Di liputan Misalnya Kayak Salah narasumber Atau apa gitu Itu gimana Cara Oh kalau narasumber Nah itu Ada filternya itu Dari pimpinan program Itu sama pimpinan redaksi Itu di filter dulu Sama dia Ini benernya sih Narasumbernya itu Ini Apa Terusnya Kegiatannya ini Terus kejadiannya ini Jadi filter dulu Sama pimpinan redaksi Sama pimpinan program Kalau misalkan itu Bener semua Nah berarti ditayangin Jadi kalau gak bener ya Di Nah kan Kak Era digitalisasi Di masyarakat itu Sudah mewabah Menuntut masyarakat Menuntut wartawan Untuk cepat dalam Menginformasikan berita Nah Agar terhindar dari Kesalahan-kesalahan itu Bagaimana tuh Kak Kalau terhindar dari Kesalahannya Untuk Untuk cepatan ya Karena Kalau misalkan Kita cari dulu nih Narasumber Nah misalkan kegiatan Kayak bencana ya Nah bencana itu Kita terjun dulu nih Ke lokasi Terjun dulu ke lokasi Atau kita cari narasumber Relasi-relasi kan Misalkan kita ke BMKG Atau ke BPBD Nah itu kenapa sih Bisa bencana itu Nah kita Cari narasumber yang valid Jangan sampai Nanya Yang apa ya Ngaur lah gitu Nanya jangan kemana-mana Yang penting kita langsung Ke narasumbernya Nanyanya tuh Kayak BMKG Atau BPBD Kalau bencana ya Kalau misalkan Apa Kekerasan ke KPAI Kekerasan anak itu Tanya tuh Kenapa sih Bisa kayak gini Gini Dan sampai tuh Tanyanya Ngaur lah Nanya kemana-mana Nanyanya bukan ke Narasumber yang berkaitan Gitu Harus bener-bener Verifikasi Apa Klarifikasi dulu tuh Ke semua Narasumber Kalau misalkan Itu Kayak bencana Kayak gitu Ke BMKG Atau BPBD BMKG Untuk Tau kan dia Misalnya kayak tsunami Bencananya Itu kan Yang ngeluarin peringatan kan BMKG Nah itu harus Terus Kenapa Itu bisa terjadi Gitu Nah Kak Kalau misalnya kita Meliput berita Di luar dari Banten Misalnya wartawan Banten Ingin meliput berita Di luar Banten Nah Kalau Kan tidak memungkinkan Misalnya untuk Wartawan tersebut Terjun langsung Kesana Nah Kan biasanya Mengambil Video-video Dari Citizen Journalism Nah itu gimana Kak Cara-caranya Kalau cara-caranya Pertama kan Kadang kita ada Suka yang ngirim Kebakaran Maupun Kekeringan Kayak contohnya Kemalian Nah itu kita Cantumkan sumbernya Jangan sampai Apa Itu Video itu Tidak ada sumbernya Misalnya sumber dari Dari Mia Misalkan Itu sumber dari Mia Citizen Journalist Nah itu harus dicantumkan Itu sama aja Kena copyright Kalau ditayangin Nah itu harus Pokoknya harus dikasih sumbernya sih Nah untuk Memverifikasi kebenaran Bahwa video tersebut terjadi Itu gimana tuh Kak Ya kita Kalau misalkan Sekelas lokal ya Kalau sekelas lokal Kita cari dulu nih Di nasional Beritanya bener gak Beritanya Kalau misalnya dikirimin Sama citizen journalist itu Di luar daerah Di luar provinsi Banten Nah cari dulu Kebenaran di media Nasional Itu bener gak Beritanya Nah Kak Sekarang kan Di era konvergensi media Menuntut wartawan Untuk multitasking Nah itu Pendapat Kakak Bagaimana Apakah menurunkan Kualitas Profesionalitas Dari wartawan tersebut Atau gimana Menurut Saya ya Menurut saya pribadi Enggak sih Karena itu Bidangnya Dia wartawan Bidangnya wartawan Kan itu Harus bisa foto Bisa video Ya maupun Videonya Kayak gimana Videonya Lebih ke jurnalistik Jadi Ngituin alur Alur sih Kejatan tersebut Itu ya Kalau bisa Menurut saya sih Enggak Kenapa Karena itu Bidangnya wartawan Bidangnya wartawan Harus mengenal Visualisasi Sama foto Audio Gitu Semua kan Itu harus mengenalnya Kalau misalnya Enggak mengenal kayak gitu Moto Kalau misalnya mau foto berita Moto apa gitu Kalau enggak tahu Enggak tahu Enggak tahu Fotografi gitu Misalnya foto kakak Masa mau fotonya Foto lagi Merumun orang Gitu kan Foto ini harus lagi Pas kecerakaan Atau lagi Di Identifikasi Nah untuk kakak sendiri Itu menguasai Berapa bidang sih kak Kalau disini Editor Kameramen sih Jadi dua Dua bidang Nah apa sih kak Harapan kakak Bagi jurnalis muda Indonesia nih kak Untuk harapan saya Lebih mempentingkan Kode etik Jurnalistik ya Walaupun saya juga Masih belajar tuh Nah disana ada Ada di internet Udah ada tuh Kode etik Jurnalistik Nah kalau misalkan Mau lebih Sertifikasi Ada Ikut pelatihan Di PWI Misalnya PWI Provinsi Banten Gitu Itu ada Ada itunya Ada apa Sertifikasi Wartawan Ada wartawan muda Sama wartawan 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 muda Sama wartawan senior Nah dan untuk Siti jen jurnalis ya Untuk warga-warga Yang ingin Jadi Siti jen jurnalis Atau Ngirim-ngirim ke media Itu jangan sampai Langgar tuh Langgar Walaupun gak tau ya Walaupun gak tau Jangan sampai Kayak mayat Atau apa Itu pas lagi Penemuan Atau lagi Bencana Itu jangan sampai Yang organ tubuh Darah itu Jangan sampai Di close up Maupun di zoom Sampai orang itu Tau nih Ini si mayatnya Jangan sampai Itu Itu Ngelanggar Pokoknya lebih Perhatikan Pengambilan-pengambilannya Walaupun Siti jurnalis Harus tau Etika Pengambilannya Nah terima kasih Nah terima kasih ya Kak Akmal Atas Waktunya Baik Sobat Jurnal Mungkin itu saja Informasi yang dapat Kak Akmal Sampaikan Mengenai penerapan Kode etik Pada visualisasi Berita Saya Mia Udina Beserta Kak Akmal Pamit undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.